Pemirsa karena kasus gagal ginjal akut pada anak, Komunitas Konsumen Indonesia mengugat Badan Pengawas Obat, Obatan, dan Makanan atau BPOM ke pengalian Tata Usaha Negara Jakarta. Badan POM dinilai lalai dalam pengawasan obat sirup dan melakukan pembohongan publik. Komunitas Konsumen Indonesia mengugat BPOMRI yang telah terdaftar gugatannya di PT UN sejak 11 November lalu. Menurut Ketua Komunitas Konsumen Indonesia, David Tobing, BPOMRI telah melakukan perbuatan melawan hukum penguasa dan menilai lembaga BPOM melakukan sejumlah pembohongan publik. Seharusnya BPOM melakukan tugas dan mewenang untuk menguji sendiri, bukan diserahkan ke industri farmasi. Berikut poin-poin gugatan yang dilayangkan KKI kepada BPOMRI. Pertama, BPOM tidak menguji sirup obat secara menyeluruh. Kedua, BPOM membuat pernyataan simpang siur tentang obat yang tercemar. Seperti tanggal 22 Oktober BPOM umumkan 133 obat tidak tercemar etileng glikol dan dietileng glikol. 27 Oktober total obat yang tidak tercemar jadi 198 obat. Lalu terjadi revisi di tanggal 6 November dari 198 obat yang tidak tercemar, direvisi menjadi 14 di antaranya tercemar etileng glikol dan dietileng glikol. Konsumen dan masyarakat Indonesia merasa dipermainkan atas revisi yang 198 obat sirup tidak tercemar menjadi 14 di antaranya tercemar etileng glikol dan dietileng glikol. Tindakan BPOMRI dalam pengawasan sirup obat terlalu tergesa-gesa dan melimpahkan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengujian sirup obat kepada farmasi merupakan tindakan melanggar asas hukum pemerintahan yang baik yaitu asas profesionalitas. KKI menilai BPOM melanggar asas kecermatan karena menyampaikan informasi publik yang dianggap berubah-ubah terkait daftar obat sirup yang tercemar etileng glikol dan dietileng glikol. Pengumuman yang berubah-ubah tentu saja merugikan serta membahayakan. Tim Liputan E-News melaporkan.